Yes, we're back again on Instagram News dan masih kita ngebahas soal Kahitna ya. Jadi Kahitna memang selalu menghasilkan karya-karya terbaik di dunia musik tenang air. Dan gak heran jika banyak penikmat musik Indonesia mengagumi mereka sampai sekarang. Iya nih, bahkan nih para musisi muda Indonesia ini juga mengakui kalau mereka tuh sangat terinspirasi dari karya-karya Kahitna. Nah kira-kira siapa saja sih musisi tersebut? Kita lihat sama-sama. 30 tahun eksis di panggung hiburan tanah air sepertinya memang bukan menjadi perjalanan singkat dalam sebuah grup band. Kahitna menjadi salah satu yang mampu menembus ruang dan waktu para penggemarnya. Konser Love Festival 3 dekade kemarin menjadi pembuktian Kahitna tetap dicinta pendengarnya. Pengamat musik band sedang pun mengutarakan kekagumannya pada grup yang digawangi 9 personil ini. Seperti musik yang khas, spontanitas Yofi dalam mencipta lagu, dan yang paling utama adalah loyalitas satu sama lain. Seperti kita ketahui, Kahitna, lidernya ada Yofi Widianto, dia konseptornya. Meskipun para penyanyian lain itu mampu mencipta lagu, tapi kesempatan pertama adalah Yofi. Dan tema-tema lagu Yofi adalah tema-tema cinta yang kalau anak-anak muda menikmati itu, maupun siapapun juga, itu selalu kayak gue banget. Ada yang cerita tentang kerinduan pada masa lalu, bahkan ada lagu yang orang itu sudah menikah tapi dia masih kangen. Dan itu ada cerita-cerita seperti itu, dan cerita seperti ini sehari-hari sekali. Sehingga seringkali ada satu guyonan atau pecandaan di tengah-tengah teman-teman Kahitna sendiri. Jadi, Yofi itu kalau bikin lirik lagu, pasti ada seseorang yang, apa namanya, Yofi sedang jatuh cinta pada seseorang. Itu cerita macam itu tuh menjadi unik sekali di antara mereka, tapi itulah Yofi. Yofi memang memiliki kemampuan yang luar biasa sekali untuk pembuatan lirik lagu. Seperti kita ketahui, Kahitna itu usianya sudah 30 tahun, tapi hampir tidak pernah kita dengar mereka punya konflik. Kemudian tidak pernah ada anggota yang mengundurkan diri, kecuali kalau ada beberapa hal yang memang harus dilakukan. Misalnya, ada penyanyinya yang kebetulan memang harus mundur, dan itu sesuatu yang pantas dituruh oleh grup-grup lain yang seringkali tidak terjadi. Padahal 30 tahun tidak memulakan waktu yang tidak pendek. Lebih dari 5.000 tiket yang sold out di konser Kahitna jelang hari Valentine kemarin, dinilai Bansleo bukan lagi menjadi hal yang mengejutkan. Ditambahkannya, saat Kahitna menggelar konser 5 tahun yang lalu, tiket yang dijual sudah habis bahkan sebulan jelang konser. Sebetulnya yang pertama menjadi kejutan itu adalah pada saat Kahitna bikin konser seperempat abad 25 tahun, 5 tahun sebelum itu, sebelum kemarin ini, itu saja orang sudah pada kaget, karena tiketnya sold out kira-kira satu bulan sebelumnya, habis semuanya tiketnya. Hal itu terjadi lagi pada konser yang 30 tahun. Ada satu hal yang paling menarik kalau kita melihat Jovi dan kawan-kawan ini adalah mereka memiliki satu pola pertunjukan yang sangat digemari oleh kalangan menengah atas. Entah intimatenya atau kedekatannya dengan fans, dan satu lagi adalah pola pertunjukan selalu berbeda antara satu sama yang lain. Para penyanyi muda seperti Mika Tambayong, Iqbal, CGR, serta Lala Carmela sepakat menganggap Kahitna sebagai legend, serta lagu-lagunya yang sangat dicintai. Udah termasuk legenda lah ya istilahnya, maksudnya dari aku lahir udah ada gitu kan mereka. Dan musik-musiknya juga everlasting banget, sampai sekarang lagu-lagunya masih bisa dinikmati gitu, dari jauh dulu sampai sekarang, lagu-lagu single barunya segala macam gitu, dan menurut aku bagus banget lah sebagai referensi juga, dan mereka kan lebih senior gitu. Dan kebetulan aku juga suka sama jenis musiknya gitu. Aku ngefans banget ya, kebetulan dari ayah aku gitu juga dengerin, jadi dari aku kecil tuh udah familiar banget sama lagu-lagunya gitu, dan sama Mas Yofi juga, aku juga udah pernah bekerja sama-sama Mas Yofi, jadi udah tau juga kualitas bermusiknya juga gitu, dan kalo sama Ka Itna sendiri aku emang ngefans banget dari dulu. Legend itu sendiri ketika dia sudah menempel di hati para fansnya, dan itu gak bisa hilang gitu. Jadi, iya sekarang dari ibuku turun ke generasi kakakku, dua-duanya ngefans sama Ka Itna, berarti udah dua generasi kan. Belum nanti kalo misalnya ternyata mereka masih lanjut lagi, sampe mungkin kakakku udah punya anak nanti masih ngefans lagi, jadi kayak gitu, itu keren banget. Berharapnya aku dan juga grupku, si JR bisa bertahan, supaya seperti Ka Itna mungkin bisa ambil 30 tahun dan lebih, dan ya dia selalu bercerita gitu, kalo misalnya Ka Itna bisa menginspirasi banyak orang, dan juga bisa selalu berkarya, ya bisa dijadikan contoh positif gitu untuk kita untuk bermusik, jadi ya why not kita menghilangkan mereka gitu. Belum rasa, ada band yang bisa seperti itu juga, atau menggantikan mereka, mereka everlasting banget, lagu-lagunya juga bener-bener kayak kalo dengerin lagi, kayak inget masa-masa pas satu dengerin lagunya, jadi seru banget sih, had so much fun. Always my favorite ya, lagu cantik sih. Cantik.